siapa lagi saya ada satu kisah sahabat Nabi namanya Nu'aiman udah pernah denger nama sahabat Nabi Nu'aiman belum ngaji makanya ngaji di pasar enggak ada nama Nu'aiman ini setiap hari mabuk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam kalau mau ketemu Nabi minum Khomar dulu tahu Khomar Haram tahu karena cari perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi kalau ketemu mabuk entah ditegor sama Nabi ya Nu'aiman haram jangan diikutin jangan diminum lagi Iya ya Rasulullah sadar senang Nu'aiman besok ketemu lagi mabuk lagi kalau orang taraju yang begitu mapea Hai lagi kalau orang taraju mabuk maka ada pantas-pantesnya kalau orang bule mabuk kan wajar ya matanya coklat abu-abu hidungnya mancung habis minum pipinya ngeping-ngeping orang taraju udah hitam Hai pesek mata hitam semua kurang tidur bener nggak udah jangan ikutin sesuatu yang nggak diajarin Nabi kalau sudah dikatakan Allah haram ikutin haram jangan pakai nanya kenapa kalau ada tanda tanya kenapa sih ini diharamin imannya diragukan Hai kalau sudah ketentuan Allah ini wajib-wajib nggak bisa jadi makruh nggak bisa jadi haram ketentuan Allah haram nggak bisa jadi halal insyaallah mudah-mudahan Allah jaga hati kita untuk tetap cinta kepada Allah dan Nabi nya amin ya rabbal alamin Hai ada satu kisah lagi dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal oleh dua orang yang dicintai Hai Nu'aiman ingin bikin senang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ngelihat Nabi tu selalu bersedih Hai karena cintanya Nu'aiman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nu'aiman ini berangkat ke tempatnya Zed bin minta abid Hai Sena Zed jual kambing Hai diminta sama Nu'aiman ya Zed saya ambil kambingnya dua saya saya mau hadiahin ke Nabi katanya Oh iya silahkan kata Zed Hai duitnya mana Nu'aiman duitnya nanti minta sama Nabi ini kira-kira yang begini kalau kita ketemu kita apa ini orang dibawain dua ekor sama Zed yang nganterin bukan Nu'aiman yang bawa Nu'aiman ngintip dari samping tembok ngeliatin begitu kambingnya yang disampaikan kepada tangan Nabi Zed nungguin Rasulullah senyum Alhamdulillah terima kasih banyak ini hadiah dari Nu'aiman Ya Rasulullah Alhamdulillah kirim salam sama Nu'aiman dan setelah sedihnya Nabi Hai pertama kali senyum saat Nu'aiman menghadiahkan kambing kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima sama Nabi Zed enggak jalan diam aja Hai ada apa lagi Wahai Zed ada lagi yang mau dibicarakan enggak ya Rasulullah duitnya Hai dan disitu Nabi ketawa yang kedua kali karena melihat Nu'aiman sedang ngintip di balik tembok Nabi bayar kambing tersebut dengan niat Nu'aiman bukan orang yang punya karena cintanya Rasulullah kepada Nu'aiman Nu'aiman dapat sesuatu kedudukan terhormat dihadapan Allah Hai tukang mabuk bikin kesal Nabi tapi Nabi kalau enggak ada Nu'aiman nggak mau ngajar Hai selalu bikin senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu waktu saat setelah Nu'aiman wafat Rasulullah yang mandiin Rasulullah yang kafanin Rasulullah yang masuk keliang lahat kebayang kita tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang jasad seseorang sudah pasti jasad tersebut diharamkan masuk ke dalam api neraka sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan sahabat yang selalu membuat gembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dikubur semua masyarakat pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Wahai sahabat silahkan kalian pulang aku ingin menyaksikan saat Nu'aiman ditanyakan oleh para malaikatnya Allah aku khawatir Nu'aiman tidak dapat menjawab ditungguin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi ini mujizatnya Nabi Nabi dapat mendengar mungkar nangkir saat dimana dia membicarakan mempertanyakan kepada ahlil kubur Hai datang malaikat mungkar nangkir Assalamualaika ya ahlil jannah ya Allah mudah-mudahan kita semua di alam kubur dapatan pertanyaan begini dari malaikat salam kepadamu wahai penghuni syurga la ilaha illallah Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal man rabbuka Allahu rabbi kata Nu'aiman wa mannabiyuka coba ulang pertanyaannya kata Nu'aiman wa mannabiyuka tunggu-tunggu kayaknya saya salah dengar wa mannabiyuka jangan kencang-kencang orangnya masih di atas tuh kata dia disitu Nabi masih tertawa Nu'aiman walaupun ada di dalam liang lahat masih membuat senyum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam apa yang membuat seperti ini cinta kalau sudah mendapatkan cintanya seseorang yang kita inginkan pasti hidup kita bahagia bagaimana kita mendapatkan gapainya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam orang yang bersolawat insyaallah keluar dari sini pulang dari sini berkah hidupnya dosanya diampuni oleh Allah kedudukan diangkat oleh Allah satu salawat 10 derajat Allah angkat dihadapan Allah oh jadi gak ada yang rugi kalian duduk lama-lama di tempat ini sama-sama bersolawat apa sih manfaat salawat Nabi sallallahu alaihi wa sallam saat Isra' wal-Mi'rad sedang diburuk Nabi melihat ada satu malaikat tangannya jarinya jutaan tangannya ribuan ditanya sama malaikat Jibril Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril ya Jibril ini siapa? ini malaikatnya Allah ya Rasulullah apa tugasnya? tugasnya dia menghitung butiran air hujan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tidak ada satu pun yang luput dari hitungannya gak ada ya Rasulullah semua terhitung yang netes di laut, yang netes di tanah, yang netes dimanapun semua terhitung oleh malaikat tersebut lalu didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam wahai malaikat Allah begitu sempurna Allah ciptakan kau ya ya Rasulullah tugasmu begitu mulia menghitung butiran air hujan betul ya Rasulullah adakah satu yang pernah terlewat dari hitunganmu? nunduk malaikat ini ya Rasulullah ada yang aku tidak dapat menghitung setiap apa yang telah diberikan oleh Allah apa wahai malaikat Allah? tatkala umatmu bersolawat kepadamu maka dengan rahmat dan keberkahan yang Allah turunkan ke orang-orang tersebut aku tidak dapat menghitung dari butiran berapa rahmat dan keberkahan yang datang Allah berikan kepada orang-orang tersebut sallallahu alaihi wa sallam kalian mau suka, mau tidak suka, mau terima, mau tidak terima semuanya pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah keluarnya kalian dari rumah ke dalam majlis ini setiap langkahnya akan mendapatkan perhitungan kebaikan di hadapan Allah seandainya mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang kita keluar dari tempat ini Allah ambil nyawa kita mati dalam keadaan husnul khatima dan beberapa saat yang lalu banyak orang-orang yang dikiranya kita umur panjang, masih muda sekarang telah meninggal dunia melewati kita, betul karena ada satu wabah COVID-19 tapi ingat kematian itu bukan karena Corona kematian itu sudah maktub yang telah diberikan oleh Allah setiap manusia setiap yang bernyawa pasti akan mati atau meninggal yang betul mati atau meninggal 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 benar meninggal inna solati wanusuki wan mama mati gak ada wan meninggali betul udah sama aja udah ya mau meninggal, mau mati pokoknya intinya is dead paeh betul ya ujian yang Allah berikan kepada kita berupa Corona inilah dimana Allah akan tingkatkan keimanan seseorang imannya tersebut naik atau turun nah ini tergantung nih ini kan musibah ada di perorangan mendapatkan itu berupa ujian atau itu berupa azab siapa yang mendapatkan azab mereka yang tidak dekat dengan Allah mereka yang jauh dari Allah mereka yang tidak beribadah kepada Allah ini adalah salah satu contoh azab baru di dunia rezeki seret benar kerja di PHK betul coba lihat orang-orang yang mendapatkan ujian berupa ini ujian dari Allah ini paling senang kenapa tak kalah dia dekat dengan Allah orang yang mendapatkan ujian pasti ada kelas di mata Allah kalau dia ada kelas di mata Allah berarti akan ada kenaikan derajat di sisi Allah nah tinggal diri kita nih diri kita dapatnya nih berupa ujian atau azab buat diri kita nih ini tergantung dari diri kita gak usah dijawab bib saya dapat azab bib saya dapat ujian bukan tapi ayo introspeksi diri sampai di mana ketaatan kita kepada Allah coba sekarang karena dari kemarin-kemarin sholat jumat libur betul ya tapi disini gak libur jalan terus gak ada corona alhamdulillah ada orang juga yang nyaut bib giliran saya mau sholat masjid ditutup lah lu dari kemarin kemana aja jika ada satu musibah datang ke satu negeri jika ini menjadi satu mudarat maka diperbolehkan sholat jumat di rumah 4-2 orang terserah gak apa-apa ini diperbolehkan tapi jangan coba-coba kalau seandainya ini cuman hanya penipuan atau ini sebuah satu kebaliman maka yang tanggung itu bukan diri kita yang tanggung siapa urusan mereka yang memberikan satu kebijakan jadi kita samikna wata'na aja ikutin aja bagaimana kisarannya Allah udah memberikan seperti ini dari manusia-manusia yang sekiranya dia lalai kepada Allah membuat kita gak bisa ibadah kepada Allah urusan dia dosanya kepada kita tinggal ikutin aja tapi mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan wabah korona diangkat oleh Allah jika wabah korona ini adalah pasukan Allah yang Allah turunkan ke dunia untuk menyadarkan setiap hambanya maka insya Allah ya Allah selesaikan semua tugas-tugas mereka amin ya rabbal alamin ini mau diterusin gak terus nih sampai jam berapa kita nih saya kalau udah ngomong gak mau berhenti bisa ketemu subuh kita mau mau sampai jam 4 setuju gua emang enggak capek loh lidah lo hadirin walha'udhurat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala betapa beruntung setiap manusia yang diringankan langkah kakinya untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah kita keluar dari sini kita datang ke tempat ini dari luar datang ke sini yang pertama dengan niat mencari rido dari Allah jangan niat senek percuma gak ada seneknya juga betul gak gua aja cuman air putih tadi ngopi juga di rumah pasuha pasuha numpang ngopi tau di masjid gak bakal ada kopinya nah tiap hari kita datang ceramah kasih air putih air putih dikira gue mujair sekali mesti ada warnanya kayak manis-manis gitu kan enak ya bener bib ya manisnya kayak habib alwi hadirin walhamdulat rahimakumullah sama-sama saya mau ngajak solawat boleh yang ada air airnya dibuka kita baca solawat tibil kulub yang punya penyakit insyaallah penyakitnya diangkat oleh Allah berkah di hari jumat ini mudah-mudahan solawat ini diterima oleh Allah dan ini menjadi suatu kebaikan buat diri kita amin ya rabbal yang kurang ibadah insyaallah berkah solawat ini kita makin ditingkatkan tingkatan iman ibadah kita kepada Allah amin ya rabbal Allahumma sali ala seyidina muhammadi tipi lakulub wadawaiha wafiyyati abdani wa shifaiha wa nuril abusari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim baca semua sama-sama Allahumma sali ala seyidina ala seyidina muhammadi tipi lakulub wadawaiha wa afiyyati abdani wa shibaiha wa nuril abusari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa shabihi sekali lagi lebih keras lagi semuanya Allahumma sali ala seyidina muhammadi tipi lakulub wadawaiha wa afiyyati abdani wa shibaiha wa nuril abusari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim dan satu lagi ada salawat namanya salawat ashril salawat ashril ini tolong dikumandangkan di setiap setelah adhan atau sebelum adhan ini salawat hafal ya ashril ya hafal ya salawat ini mudah-mudahan kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang jauh dari kata perbuatan zalim jika ada orang-orang yang ingin berbuat zalim kepada kita mudah-mudahan Allah hancurkan mereka dan Allah binasakan mereka amin ya Allah amin Allahumma salli ala seyyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala seyyidina Muhammad wa sahbihi Allahumma salli ala seyyidina Muhammad Wa asyilin zalimin bi zalimin Wa akhari jilamim maynihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna ala nurilmubin Ahamad al-Mustafa Sallallahu Rabbuna ala nurilmubin Ahamad al-Mustafa Siyidil mursanin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Mawla ya salli wa sallimda iman Mawla ya salli wa sallimda iman Ahamad ala ala habibi Baita khayr ilghalqi kuhun li'imim huwal habibul ladhi durja syafa'atuhu likullihaw liminal ahwalimugta'imi ya rabbi bil mustafa angkat tangan semua sama-sama ya rabbi bil mustafa ya rabbi ya rabbi amin 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 Ya tarimu ahlaha Ya tarimu ahlaha Wa'afu anna ya karim Wa'afu anna ya rahim Ya farijil ham Ya kashifal gam Ya man liabdihi ya gfir wa yarham Da'wahum subhanakallahumma ta'hatum fiasalam Wa akhiru da'wahna alil hamdulillahi rabbil Hadirin walhadirat rahimakumullah Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu Maaf dan seluas-seluas InsyaAllah mudah-mudahan jika ada umur panjang Sehat afiah Kita dapat berjumpa lagi InsyaAllah selalu dalam gelombang cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Amin ya rabbal alamin Wa'afu aminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh